Rumah Dinas Bupati Merangin pada selasa siang nyaris terbakar akibat konsleting listrik Untung api cepat dipadamkan sehingga kebakaran bisa dihindarkan Staf Rumah Dinas Bupati Merangin dan para tamu yang berkunjung ke Rumah Dinas Bupati Merangin Dihebohkan dengan kemunculan api dari kabel listrik yang terhubung langsung ke Rumah Dinas Bupati Merangin Api yang muncul tiba-tiba langsung melahap kabel listrik bahkan sudah ada yang sempat membakar dek Rumah Dinas Bupati Merangin Beruntung saat itu Rumah Dinas Bupati sedang ramai yang berkunjung Dengan menggunakan racun api dan air api tidak sempat membesar dan bisa langsung dipadamkan Selain itu untuk benar-benar memastikan api telah mati Satu unit pemadam kebakaran dikerahkan pasalnya asap terus muncul dari dalam dek Rumah Dinas Bupati Merangin Riko Saputra, JAK TV, Melaporkan